Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Iya, pertama ya, ya kami hanya bisa mengucapkan selamat, sudah dapat jodoh gitu ya Enggak jumlah lagi, nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali Ya bisa tegaskan sekali lagi disini bahwa tidak ada calon atas nama NU Saya ulangi ini, tidak ada calon atas nama NU Masih perlu jodoh lagi dahin Jadi kalau ada calon atas nama NU, keguritasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, sekrikotnya sendiri, dan seterusnya Cak Imin, ini juga ada yang kemarin reskon, dari ketua umum PBNU Gus Yahya membantah, pasti Cak Imin juga sudah tahu kan Membantah klaim Cak Imin bahwa Kiai Sepu NU mendukung pencalonan Cak Imin menjadi bacawa pres Mas Anis Dikatakan tidak benar dan tidak ada calon atas nama NU karena tidak ada pembicaraan di PBNU soal capres, cawapres Apa tanggapan dari Cak Imin terhadap statement dari Gus Yahya itu? Tidak ada masalah Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai Kiai-Kiai PBNU Tapi yang hadir adalah memang Kiai-Kiai besar di NU Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil Asad, Kiai Abdussalam Dan banyak Kiai-Kiai yang memang Kiai Kholil Sidogiri, banyak Kiai-Kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya Tidak ada atas nama NU, kalau ada klaim bahwa Kiai-Kiai PBNU baru seduli Itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden Karena itu diluar dolin kami sebagai organisasi keagamaan masyarakatan